Berapa sih ini harganya? Direkturat Tindak Pidana Tertentu, Dit Peter Mabes Polri, mengerahkan satu unit drone khusus untuk membantu penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan, di sejumlah wilayah Riau. Drone yang diturunkan dalam upaya penyelidikan ini memiliki kecanggihan khusus bila dibandingkan dengan drone kebanyakan. Drone dapat membantu penyelidikan kebakaran lahan karena mampu mengukur secara akurat luas lahan milik perusahaan yang terbakar. Drone ini mampu terbang sampai radius 10 km. Cukup efektif untuk memantau titik api begitu pula luas lahan yang terbakar untuk proses penyelidikan. Pusawat tanpa awak ini bisa merekam video maupun foto. Kebakaran lahan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyelidikan. Selain mengarahkan drone canggih, polisi juga mendatangkan tim ahli untuk melakukan penyelidikan secara keilmuan, untuk memperkuat pembuktian di pengadilan nanti. Untuk melakukan pemotretan udara dan pengukuran wilayah yang terbakar secara akurat dengan menggunakan drone yang dapat terbang sampai dengan ketinggian seribu meter dengan radius 10 ya, 10 km. Jadi ini akan kita gunakan dalam setiap pola TKP kebakaran hutan dan lahan. Apa bisa dipungsikan juga untuk memantau jika ada karhutlah terjangkau? Bisa, kalau ada karhutlah dia bisa terbang. Sepanjang sinyal bisa terjangkau. Sejauh ini polisi telah menyelidiki 6 perusahaan diduga mengalami kebakaran lahan dalam kawasan konsesi. Namun baru satu perusahaan yang jadi tersangka kasus karhutlah yakni PTSSS di Pelalawan Riau. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan.